Intro Sebelum saya menjelaskan cara menghitung jarak dari kota A ke kota B menggunakan metode Circle Substandard Angel saya akan memberikan pemahaman agar penjelasan berikut mudah dipahami gambar ini merupakan bentuk dari bumi yang saya proyeksikan menjadi bola 3 dimensi kemudian saya membuat gambar ini agar saya bisa menjelaskan komponen-komponen yang ada pada bola 3 dimensi titik di tengah adalah inti bumi atau titik tengah ruang bangun bola kemudian garis yang bergerak dari atas ke bawah adalah garis lintang atau latitud kemudian garis yang mengarah dari kiri ke kanan adalah garis bujur atau latitud pada slide ini saya akan memberikan gambaran tentang bagaimana cara kerja Grid Circle itu sendiri kedua titik ini yaitu titik A dan titik B melambangkan suatu posisi kota yang berada di permukaan bumi jika Anda sadari Grid Circle ini membentuk proyeksi baru yaitu proyeksi bangunan datar 2 dimensi saya akan membantu Anda untuk menggambarkan bagaimana Grid Circle membentuk suatu proyeksi baru ini adalah bangunan datar yang diproyeksikan dari Grid Circle itu sendiri titik tengah ini adalah inti bumi dan garis putus-putus ini adalah jari-jari bumi kemudian kedua titik ini adalah kota A dan kota B garis inilah yang kita cari untuk mendapatkan jarak sesungguhnya yang ada pada permukaan bumi untuk mencari jarak sesungguhnya kita harus lebih dulu mengetahui sudut yang dibentuk dari kedua titik tersebut dengan cara alpha sama dengan cos pangkat minus 1 dalam kurung sin teta 1 dikali sin teta 2 ditambah cos teta 1 dikali cos teta 2 dikali cos teta lambda setelah kita mengetahui sudut yang dibentuk kemudian barulah kita dapat mencari jarak yang sesungguhnya dengan cara jarak sama dengan 2 dikali V dikali jari-jari bumi dalam kurung alpha per 360 derajat catatan alpha sama dengan sudut yang dibentuk oleh kedua titik tersebut teta 1 adalah latitud dari kota A dan teta 2 adalah latitud dari kota B delta lambda adalah jarak longitude antara kota A dan kota B jari-jari bumi adalah 6.371 km oke kita langsung saja ke contoh soal 1 yaitu kapal motor tanker deo sunstar belayar dari busan korea menuju san francisco amerika berapakah jarak yang ditempuh kapal tersebut jika rute pelayaran menggunakan grid circle posisi busan sudah diketahui dan posisi koordinat san francisco juga sudah diketahui cara mengerjakannya adalah sebagai berikut posisi koordinat busan diubah dari 35 derajat 10,8 menit nord menjadi 35,18 derajat nord caranya adalah dengan membagi menit dibagi dengan 60 contohnya 30 derajat 10,8 nord jadi 10,8 menit itu dibagi 60 maka akan didapatkan 0,18 kemudian ditambahkan saja 35 derajat ditambah dengan 0,18 sehingga dari 35 derajat 10,8 menit nord menjadi 35,18 derajat nord lakukan hal yang sama pada longitude dan latitude kota B kemudian delta lambda atau jarak longitude dari kedua kota tersebut karena longitude kedua kota tidak senama yaitu ya di busan east dan san francisco west maka cara menentukannya adalah sebagai berikut 180 derajat dikurang 129,08 derajat dan ditambah dalam kurung 180 derajat dikurang longitude san francisco kemudian didapat delta lambda sama dengan 108,5 derajat kemudian kita mencari sudut yang dibentuk oleh kedua kota tersebut dengan cara cos pangkat minus 1 dalam kurung sin 35,18 derajat dikali sin 37,77 derajat ditambah cos 35,18 derajat dikali cos 37,77 derajat dikali cos 108,5 derajat dari hasil pengerjaan tersebut didapatkan sudut adalah 81,496 derajat ketika kita sudah mendapatkan sudut yang dibentuk oleh kedua kota tersebut kita dapat menentukan jarak yang sebenarnya dari busan menuju san francisco dengan cara 2 dikali 3,14 dikali 6,371 kilometer dalam kurung 81,496 derajat dibagi 360 derajat jadi jarak dari busan menuju san francisco adalah 9,057 kilometer untuk membuktikan bahwa metode ini dapat digunakan untuk mengukur jarak yang sebenarnya ada di bumi saya akan memberikan video tambahan dikali 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 Terima kasih. Terima kasih.